Sebagai komitmen bersama ASN di lingkup Kota Mobaku diminta untuk dapat memberikan pengabdian serta pelayanan yang terbaik kepada daerah dan juga masyarakat. Pada apel kerja perdana usai cuti bersama Lebaran 2024, Pejabat Wali Kota Kota Mobaku Asri Panani menekankan seluruh ASN maupun THL untuk selalu memberikan pengabdian serta pelayanan yang terbaik untuk daerah dan masyarakat. Apel yang dilaksanakan di lapangan Bogi Hotini Bank ini dirangkai dengan penyerahan hadiah pada penyelenggaran Festival Monunto yang diselenggarakan Pemkot Ketomo Bagus serta dihadiri dengan jawabat tangan saling maaf-maafkan Pejabat Wali Kota dengan seluruh peserta apel. Apel kerja pada pagi hari ini juga menegaskan kembali komitmen kita semua seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah di lingkungan pemerintah kota-kota Mobaku untuk selalu memberikan pengabdian serta pelayanan yang terbaik kepada daerah dan masyarakat. Sehingga saya berharap agar bulan Ramadan yang baru kita lalui ini dapat menjadi ajang introspeksi bagi kita semua untuk memperbaiki disiplin kinerja etika dan moral kita untuk kemudian mengimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan bagi masyarakat. Sementara itu ASN yang datang terlambat terpaksa mengikuti apel dari luar lapangan sementara yang tidak mengikuti apel tanpa alasan akan dikenakan sanksi secara berjenjang. Dari Kota Mobaku, Tim Liputan, Kawanua TV melaporkan.